Jadi, kalian pernah bayangin gak guys, gimana sih rasanya kalau kita merintis karir sebagai petani mulai dari nol, ngumpulin duit sedikit demi sedikit buat ngembangin bisnis? Well, mungkin itulah yang bakal kita lakukan pada video gameplay kali ini, dan selamat datang di game Stardew Valley. Nah, karena aku yakin gak semua dari kalian pernah main atau tau soal game ini, jadi aku akan jelasin sedikit, gimana game ini tuh sangat mirip kayak game Harvest Moon kalau kalian tau, bahkan bisa dibilang terinspirasi dari Harvest Moon, yang di dalamnya kita bakal bertani dan beternak sambil berinteraksi dengan orang-orang yang ada dalam gamenya. Ya, tipe game yang cukup kasual lah. Aku yakin bakal ada lagi yang komen apakah ini game PC atau game Android, dan jawabannya dua-duanya guys. Game ini udah tersedia di PC, mobile, bahkan konsol, soal kalian bisa main, baik itu di laptop, HP Android, maupun iPhone, bahkan di Nintendo Switch ataupun PS4 kalau kalian punya. Oh iya, selain itu aku mau ngucapin makasih banyak buat dua orang dermawan, yaitu Basil Kuda dan Niki, yang komentarnya tuh warna-warni kayak gini. So, thanks banget atas support kalian guys, dan disini langsung aja kita new game. Oke, pertama-tama kita akan buat karakter dulu, untuk namanya aku pengen pake Arthur Morgan, tapi karena kepanjangan N yang gak muat, jadi kita pake Arthur aja. Terus, untuk nama kebun dan hal favorit aku pake nama ku aja, ya narsis sedikit gak apa-apa lah. Terus, aku pilih model rambutnya si Arthur yang jenisnya tuh lumayan banyak ya, lalu memilih baju, ganti warna celana, dan seperti inilah penampilan karakter kita si Arthur Morgan. Selanjutnya, kita diperlihatkan sebuah kisah prologue dalam game ini, jadi disini kakeknya si Arthur diceritakan sebelum meninggal sempat ngasih kita sebuah amplop kayak gini. Yang katanya baru boleh dibuka jika suatu saat kita udah merasa jenuh dan tertekan dengan kehidupan modern, dan dia bilang jika saat itu tiba barulah kita siap untuk hadiahnya. Dimana bertahun-tahun kemudian di sebuah perusahaan bernama Joja, yang para karyawannya bekerja depan komputer sambil diawasi CCTV kayak gini, yang aku yakin kalian ada yang kenal dengan mas-mas satu ini, kayaknya udah capek jadi mainan sekarang dia cari kerjaan sampingan. Nah tapi yang paling penting ini dia karakter utama kita, si Arthur. Eh maaf, bukan yang itu. Yang sepertinya si Arthur ini keliatan kurang nyaman ya, entah karena apa. Dan lalu diperlihatkanlah isi amplop yang dulunya diwariskan kakeknya si Arthur. Nah ini dia isinya sebuah surat yang kurang lebih menceritakan bahwa dulu tuh kakeknya si Arthur pernah menjual seluruh wartanya dan pindah ke tempat yang katanya disitulah seharusnya dia berada. Terus disanalah perkebunan bernama Poep Farm berada yang kita buat sebelumnya, di tempat bernama Stardifale. Yang menurut si kakek itu adalah tempat yang sempurna untuk memulai hidup baru, dan kebun tersebut sekarang diwariskan ke si Arthur. Oleh karena itu, dimulailah perjalanan kita meninggalkan kehidupan kota yang modern memulai hidup sebagai petani di Stardifale. Nah setelah sampai, disini kita langsung disambut oleh seseorang bernama Robin, tapi bukan Robin yang itu, dan dia langsung nganterin kita ke tempat ini. Yap, ini dia Poep Farm, perkebunan yang sekarang udah sangat terbengkalai. Lalu dari rumah kayu ini, keluar seorang bapak-bapak bernama Lewis, yang bisa dibilang dia merupakan mayor alias wali kotanya Stardifale, yang mana si Lewis ini dulunya cukup akrab ya dengan kakeknya si Arthur, dan ya setelah itu dimulailah hari pertama kita sebagai petani guys. Nah disini kita udah dikasih hadiah beberapa bibit parsnip sebagai bekal awal memulai pertanian kita, tapi sebelum itu aku mau setting dulu tampilannya, kita buat lebih zoom out biar kelihatan lebih luas. Nah oke, sekarang lebih baik. So sebelum mulai menanam bibit yang kita dapat, pertama-tama aku mau bersihkan dulu lahan perkebunan kita, yang mana disini kita tuh udah dibekali dengan beberapa perlatan kayak sabit buat memotong rumput, beliung buat mencahin batu, dan kapak untuk bersihkan batang kayu serta buat menebang pohon juga. Nah setelah itu dengan menggunakan cangkul kita perlu membajak tanah, dan barulah bibitnya bisa kita tanam. Yang tentunya tanaman tersebut perlu kita siram ya tiap hari biar bisa tumbuh. Dan juga disini ada sebuah kolam kecil yang bisa jadi tempat kita buat mengambil layar. Terus kalau kalian perhatikan disini kapasitas inventory kita tuh dikit banget ya, cuman sebaris ini aja guys. Boleh karena itu aku mutusin buat bikin sebuah chest atau peti yang perlu 50 kayu. So kita akan tebang pohon dulu buat dapetin kayunya. Oh iya ada satu hal juga yang perlu kalian perhatikan guys, kalau si Arthur ini tuh punya bar energi disini yang akan terus berkurang setiap kita bekerja. Dan kita tuh gak boleh biarin si Arthur sampai kehabisan energi. Nah setelah bahan yang diperlukan udah cukup, langsung aja aku bikin sebuah peti. Terus aku taruh di sebelah sini, sehingga dengan begitu kita bisa simpan barang-barang yang ada di inventory. Nah selanjutnya mari kita jalan-jalan dulu guys ke tempat lain sekitar perkebunan kita. Nah di sebelah sini adalah tempat pertama kali kita sampai sebelumnya yang juga ada beberapa item yang bisa kita ambil. Ya lumayan lah, nanti bisa kita jual ataupun dikasih ke orang sebagai hadiah. Pindah ke tempat berikutnya, kita langsung tiba di kotanya Stardew Valley. Ya bisa dibilang semacam ibu kotanya gitu lah. Tapi selain itu aku mau nunjukin ke kalian jurnal ini yang isinya tuh ada beberapa quest atau misi yang perlu kita selesaikan. Salah satunya kita harus berkenalan dengan seluruh warga kota yang jumlahnya cuma 28 orang. Ya nanti sedikit demi sedikit kita akan temui mereka semua guys. Lalu di papan pengumuman ini kita bisa lihat informasi kalender yang berisi hari ulang tahun setiap warga, serta ada tanggal diadakannya festival juga yang bisa kita ikuti nantinya. Nah lanjut kita masuk ke tempat ini yang merupakan sebuah minimarket gitu, pemiliknya bernama Pierre. Dan disini kita bisa beli beberapa bibit tanaman buat ngembangin perkebunan kita. Ya sekalian aku akan beli beberapa bibit aja. Terus disini ada cewek rambutunggu bernama Abigail yang merupakan anaknya Pierre, anak pemilik toko. Dan sekedar info kalau sebenarnya kita bisa PDKT sama si Abigail ini dan dia adalah salah satu NPC yang bisa jadi calon istrinya si Arthur. Ya tentunya kalau si Arthur udah sukses baru boleh nikah guys. Nah disini ada seorang pengunjung juga yaitu Marni yang merupakan pemilik salah satu peternakan di Stardew Valley ini. Dan nantinya kita bisa beli hewan-hewan ternak dari dia. Nah kemudian disini ada seorang ibu-ibu bernama Caroline. Ini tuh mamanya Abigail ya sekaligus istrinya Pierre. Ya bisa dibilang calon mertua gitu lah auto jaga image kan si Arthur. Ketika keluar dari toko disini aku ketemu dengan seorang cewek bernama Leah. Sama kayak Abigail dia juga NPC yang bisa si Arthur nikahi nantinya. Ya mungkin kedepannya aku bakal PDKT dengan si Leah aja guys soalnya menurutku dia tipe cewek yang sederhana. Dan aku juga suka ngeliatin dia nah malah baper ya kan. Dan kita bisa ngasih dia buat bikin dia senang. Dan sebagai langkah awal buat memulai PDKT oke mantap sekali. Terus aku lanjut buat berkenalan dengan warga lain disini ada pemuda bernama Alex. Yang mana dia tinggal di rumah ini dengan kakek dan neneknya. Di dekat rumah tadi ada sebuah rumah karavan atau rumah trailer gitu. Yang salah satu penghuninya adalah cewek bernama Penny ini. Disampingnya terdapat sebuah restoran atau bar yang jadi tempat ngumpulnya para warga kota setiap malam hari. Dan tempat ini tuh dikelola oleh bapak bernama Agus ini. Kemudian rumah yang keliatan lumayan besar ini tapi ternyata dalamnya kecil pas kita masuk. Yang ini merupakan rumahnya si Lewis. Rumah wali kota kita guys. Satu-satunya NPC di kota ini yang punya mobil. Nah setelah menyeberangi jembatan disini kita tiba di bangunan kecil yang merupakan sebuah perpustakaan sekaligus museum. Penjaganya yang bernama Gunter ini mengatakan kalau tempat ini tuh habis mengalami musibah. Dimana penjaga terdahulunya tuh habis korupsi. Jadi ingat negara apa gitu. Dan dia bawa lari semua artefak serta mineral yang ada di museum tempat ini guys. So itulah kenapa disini ada meja besar yang diatasnya gak ada apa-apa. Dan juga sepanjang game nanti kita bisa donasikan berbagai item yang kita dapatkan. Terus di dekat perpustakaan tadi ada sebuah rumah. Pemiliknya ini bernama Clean yang mana dia merupakan seorang blacksmith atau tukang besi. Dan melalui si Clean ini nantinya kita bisa upgrade semua peralatan kita guys. Ataupun membeli ore kayak gini sebagai bahan buat upgrade tools kita. Nah mengarah ke jembatan di bawah arah kota ini disini kita tiba di tempat yang paling banyak pasirnya. Yep sebuah pantai dengan beberapa item yang bisa kita ambil. Disini juga terdapat sebuah rumah di atas dermaga yang mana tempat ini adalah toko ikan dan tempat beli alat pancing. Tapi sayangnya sekarang masih tutup guys dan pemiliknya katanya lagi pergi memancing. Lalu keluar dari pantai aku ketemu dengan pemuda rambut panjang bernama Elliot yang tinggal di kabin yang ada di pantai tadi guys. Oh iya di dekat rumahnya Pak Wali Kota ini terdapat sebuah TPU tempat pemakaman umum. Disampingnya ada beberapa rumah. Rumah pertama ini ada cewek rambut biru bernama Emily yang juga bisa jadi calon istrinya si Arthur kalau kita mau. Di dalam rumahnya Emily itu kayak gini dia tinggal berdua sama saudarinya. Tapi dia nggak ada disini guys. Lalu tetangganya Emily ini ternyata nggak ada di rumah. Rumahnya kosong. Oke kita akan lanjut aja. Melewati area kota disini kita tiba di sebuah peternakan. Yang di dekatnya ini ada rumahnya si Leah. Cewek yang kita temui sebelumnya yang aku bilang bakal jadi calon istrinya si Arthur. Dan ini dia peternakan tempat kita bisa beli hewan ternak. Yang salah satunya adalah sapi kayak gini. Lalu di sampingnya terdapat sebuah jalan yang mengerahkan kita ke tempat yang tidak lain dan tidak bukan adalah perkebunan kita. Yap ini adalah bagian bawah dari perkebunan kita guys. Seperti yang kalian lihat tempat ini bisa dibilang sangat luas dan sangat berantakan juga. Nah karena inventor kita udah penuh lagi. So beberapa barang aku simpan di dalam peti. Terus bibit yang udah kita beli langsung aja aku tanam. Dan setelah itu aku coba bergerak lagi ke tempat yang tadi. Yang mana disini tuh kita harus ngelewatin semak dan bebatuan kayak gini guys. Untuk bisa sampai ke lokasi ini. Disini bisa dibilang adalah area yang kebanyakan isinya tuh adalah hutan, sungai, dan danau. Yang juga bisa jadi tempat kita buat mencari item-item foraging seperti ini. Tempat ini sebenarnya cukup luas ya. Bahkan ada jembatan buat menyeberangi sungai. Yang setelah itu kita dapat beberapa spring onion. Atau di Indonesia lebih dikenal sebagai daun bawang. Oke lumayan item ini nantinya bisa kita kumpulin buat dijual. Terus saat hari udah mulai malam aku terus lanjut menjelajahi tempat ini guys. Karena kita bisa dapat beberapa bibit dari motong-motongin rumput kayak gini. Yang nantinya tuh bibit ini juga bisa kita tanam. Oh iya di tempat ini juga terdapat sebuah bangunan menara. Yang sayangnya untuk sekarang kita belum bisa masuk. Dan sebelum hari jadi makin gelap langsung aja aku kembali ke perkebunan kita guys. Yang mana semua bibit yang kita dapat ini aku tanam juga di tempat ini. Dan sebelum istirahat sisa tenaga si Arthur aku memfaatin buat membersihkan beberapa area perkebunan. Nah di dalam rumah kita bisa nyalain sebuah perapian kayak gini sebagai penerangan. Serta kita juga bisa nonton TV buat lihat berbagai hal. Salah satunya laporan cuaca kayak gini yang bilang kalau besok tuh cuacanya cerah. Dan setelah itu aku langsung aja tidur. Yang kemudian kita dapat notif naik level. Yap skill foragingnya si Arthur udah level 1 guys. Yang mana di game ini kita punya beberapa skill yang nantinya bisa ditingkatkan. Besoknya di hari kedua kita menerima sebuah surat yang isinya ini dari seseorang bernama Willy. Dan dia bilang kalau dia baru aja balik dari memancing dan meminta kita buat jalan-jalan ke tempatnya di pantai. Yap kalau kalian ingat sebelumnya kita pernah ke pantai yang ada rumah di atas dermaga. Nah pemilik rumahnya itu bernama Willy yang nyirimin kita surat. Nah setelah membersihkan beberapa bagian perkebunan kita disini aku lanjut keliling lagi. Yang kali ini aku lewat jalan di atas perkebunan kita guys. Yang mana di game ini tuh sebenarnya ada arah mata angin ya kalau atas itu utara kayak map gitu lah. Jadi kita lewat di bagian utara perkebunan kita. Lalu disini kita tembus ke sebuah tempat di dekat pegunungan guys. Yang mana tempat ini ada seseorang yang tinggal di tenda kecil kayak gini. Namanya adalah Linus. Ya mirip kayak youtuber Linus Tech Tips lah kalau kalian tau. Yang di dalam tendanya tuh kayak gini. Gak banyak apa-apa yang ada disini. Di samping tendanya Linus ada sebuah jembatan yang sayangnya gak bisa kita seberangi karena kehalang bongkaan batu. Yang lagi dibersihin sama bapak-bapak diseberang. Harusnya beberapa hari lagi udah bisa diakses. Terus ada juga sebuah rumah disini. Yang mana ini merupakan rumahnya si Robin yang kita temui di awal game. Disini tuh dia tinggal dengan suaminya bernama Demetrius. Dan ini dia si Robin guys. Yang mana dia tuh bekerja sebagai carpenter alias tukang kayu. Dan nyap nantinya kita bisa meminta dia buat membangun berbagai hal di perkebunan kita. Lalu melewati jalanan di depan rumahnya Robin disini kita tembus ke area perkotaan lagi. Nah di bagian utara perkotaan ini tuh terdapat sebuah bangunan terbengkalai yang ada jam raksasanya. Dan ini tuh merupakan bangunan community center. Atau mungkin di Indonesia lebih dikenal kayak balai warga gitu lah. Sebenernya nanti kita akan diceritakan kenapa bangunan ini jadi terbengkalai. So untuk sekarang kita lanjut jalan-jalan lagi. Dan di tempat ini kita langsung tiba di pusat kota yang ada beberapa orang juga yang bisa kita ajak interaksi. Nah karena sebelumnya tuh ada surat yang mengajak kita buat mengunjungi pantai. Yang mana saat masuk kita langsung dapat sebuah cutscene kayak gini. Dan nyap ini dia orang yang bernama Willy guys. Bisa dibilang si Willy ini adalah seorang nelayan. Yang katanya dia baru balik dari sebuah pelayaran. Yang akhirnya dia bisa beli sebuah pancing baru. Sehingga pancing lamanya tuh dia kasih ke si Arthur. Yang dengan begitu sekarang kita bisa mulai memancing sebagai tambahan penghasilan. Oke mantap sekali. Yang juga mulai sekarang rumah di Dormageni bisa jadi tempat kita buat beli peralatan pancing baru. Ataupun menjual ikan hasil tangkapan kita nantinya. Nah karena inventernya si Arthur udah penuh lagi. Jadi sekarang aku akan pulang dulu guys. Tapi sambil menyelam minum air. Sekalian aku akan lewat dekat rumahnya Leah buat nyasih hadiah. Dan juga buat ngobrol ya kan. Yap proses PDKT terus berjalan guys. Yang ketika buka menu disini ada info soal seberapa dekat hubungan kita dengan para warga disini guys. Dan bisa kalian lihat masih ada beberapa orang yang belum pernah kita temui. Ketika sampai di rumah beberapa item langsung aku simpan di dalam chest. Dan aku tanam beberapa bibit yang aku dapat dari motong semak-semak. Terus aku juga lanjut membersihkan beberapa area perkebunan. Oh iya karena udah punya pancing. Jadi sekalian kita coba memancing guys. Dimana yang perlu kita lakukan tuh cuma ngepasin bar hijau ini ke ikannya. Tapi selain itu gelembung-gelembung air kayak gini tuh juga merupakan tempat yang paling pas untuk menangkap ikan. Karena kita bakal jadi lebih cepat buat dapat ikannya. Dan setelah inventory gue udah penuh lagi. Dan gelembung airnya juga udah hilang. So aku langsung balik aja. Nah bisa kalian lihat guys. Kalau ketika malam tiba tuh kita jadi kesulitan banget buat beraktifitas. Soalnya jadi sangat gelap. Tapi ada satu item yang bisa kita bikin. Yaitu obor. Dan bisa kita taruh di tanah kayak gini sebagai penerangan. Yap setidaknya kebun kita gak gelap gulita lah. Dan setelah itu langsung aja kita tidur. Yang kemudian kita dapat notif kalau skill fishingnya si Arthur naik level. Terus di hari ketiga bisa kalian lihat hari ini tuh turun hujan guys. Sebuah kabar baik. Karena dengan begitu kita gak perlu lagi menyeram tanaman. Dan hari ini aku memanfaatin buat bersosialisasi dengan para NPC. Serta mencari beberapa item foraging yang bisa kita ambil. Oh iya ketika bersihin batu yang ada di kebun. Disini tiba-tiba aku dapat sebuah item bernama geode. Yang nantinya bisa kita hancurin buat dapet isinya. Caranya terlebih dahulu kita perlu ke rumahnya clean si tukang besi. Dan disini ada opsi buat proses geode. Yang ketika dipecahkan ternyata isinya adalah sebuah kalsit. Nah item ini tuh bisa kita donasikan ke museum di perpustakaan. Yang pas aku masuk tiba-tiba ada cutscene lagi. Nah jadi si penjaga museum ini bilang kalau katanya dia bakal ngasih kita hadiah jika kita donasikan beberapa item. Jadi ya kita langsung donasikan aja guys. Yang setelah itu dari menu jurnal kita jadi dapat hadiah uang. Setelah itu aku lanjut jalan-jalan lagi buat berinteraksi dengan para warga. Lalu menjelang malam aku pulang buat membersihkan beberapa area perkebunan kita lagi. Disini ada banyak batu yang perlu kita singkirkan. Yap sekarang udah keliatan lebih bersih guys. Dan kita juga udah kehabisan energi. Jadi sebelum si Arthur pingsan langsung aja aku istirahat. Yang mana malamnya kita naik level lagi untuk skill mining. Jadi skill ini tuh bisa naik soalnya kita mecah-mecahin batu. Oke mantap sekali. Nah besoknya di hari keempat kita menerima sebuah surat dari Robin. Yang intinya tuh bilang kalau dia bisa buatin kita sebuah sumur sebagai tempat ngambil air. Dan cuma butuh 75 batu dan uang 1000G. Tapi karena saat ini kita punya kolam di kebun kita jadi sumur tuh sepertinya belum terlalu diperlukan ya. Dan juga sekarang si Arthur masih kere banget gak ada duit. Ketika lewat di depan minimarket ternyata disini ada sebuah pengumuman. Katanya si Willy pengen dibawain 3 ikan sunfish. Oke misinya aku ambil guys dan nanti kita akan cariin dia ikannya. Setelah itu aku lanjut berkeliling lagi buat berinteraksi dengan beberapa NPC. Termasuk dengan si Lea. Yar kita bisa makin akrab dengan dia ya kan. Serta aku juga dapat beberapa daun bawang lagi dari tempat ini. Ya selain bisa dijual mencari item kayak gini tuh juga bisa ningkatin level kita buat skill foraging. Kemudian ketika aku bicara dengan NPC bernama Sebastian ini. Akhirnya kita berhasil menyelesaikan misi buat berkenalan dengan para warga di Starly Valley. Dan misi selanjutnya kita diminta buat kasih hadiah ke seseorang. Sorenya aku memancing di sungai yang ada dekat kota buat mencari ikan sunfish yang diminta si Willy. Yang mana dengan memancing terkadang kita juga bisa menemukan peti harta karun kayak gini. Dan kita dapat berbagai macam item. Tapi karena ikan yang aku cari gak dapat dapat jadi aku langsung pulang aja guys. Besoknya di hari kelima akhirnya tanaman parsnip yang kita tanam sebelumnya sekarang udah bisa dipanen. Terus disini kita dapat surat yang ternyata isinya adalah iklan. Dan bilang kalau di tokonya PR itu dijual tas buat memperluas slot inventory kita. Serta ada surat kedua yang bilang kalau batu yang menghalangi akses ke tempat menambang sebelumnya tuh sekarang udah disingkirkan. Itu berarti kita udah bisa mulai menambang. Nah setelah panen pertama kita salah satu misi di jurnal ini akhirnya selesai juga dan kita bisa dapat uang dari misi tersebut. Serta ada beberapa misi baru juga yang kita dapatkan. Terus tanaman yang ada disini gak lupa perlu kita siram. Dan karena kemarin kita belum sempat dapat ikan yang diminta si Willy jadi selanjutnya aku kembali memancing di sungai. Dan yap ini dia ikan yang kita cari. Tapi karena udah jam 9 terlebih dahulu aku mau ke minimarket ini dan aku jual semua parsnip yang udah kita panen. Yang harganya tuh bisa dibilang gak terlalu mahal guys. Dan ya uang kita cuma bertambah dikit. Jadi sebagai investasi semua uang ini aku pake buat beli bibit kentang. Terus aku lanjut memancing lagi hingga akhirnya kita berhasil dapet 3 ekor sunfish. Oh iya aku juga mau nunjukin ke kalian tempat ini guys yaitu Jojo Mart. Bisa dibilangin itu toko seingannya Pierre dan barang yang dijual pun juga gak beda jauh kayak di toko tadi. Cuman mungkin di Jojo Mart itu harganya lebih mahal guys. Lalu aku menuju ke museum buat mendonasikan lagi sebuah artefak yang aku dapat. Kemudian bicara ke Willy buat menyelesaikan misi menangkap ikan. Dan kita dapat beberapa tambahan uang lagi oke mantap sekali. Nah ketika aku bicara dengan si Leah ternyata jumlah hatinya sekarang udah bertambah jadi 1. Yang pas aku kasih hadiah ternyata udah gak bisa karena cuman boleh ngasih 2 hadiah dalam sepekan. Tapi iya dengan begitu sekarang misi kita ada yang selesai lagi. Dan yang terpenting ini ada uangnya. Nah ketika kembali ke kebun langsung aja aku tanam bibit kentang yang udah kita beli. Setelah itu menjelang malam aku mutusin buat menuju ke tempat menambang. Yang di jalan tuh aku sempet dapat item foraging. Serta dari tanah aku dapat sebuah buku buat di perpustakaan. Ya jadi di perpustakaan tuh ada beberapa buku yang bisa kita unlock. Dan uniknya cara dapetinnya tuh dari tanah loh. Nah ini dia tempat menambangnya guys. Batu yang sebelumnya ngalangin tempat ini sekarang udah gak ada. Yang pas masuk disini kita kembali dapat cutscene. Disini ada seorang bapak-bapak bernama Marlon. Yang bisa dibilang dia adalah ketua Adventure Guild. Atau serikat petualang gitulah. Dan dia ngasih kita sebuah pedang sebagai bekal untuk menjelajah. So setelah itu aku langsung turun aja ke tempat menambang ini. Dan seperti inilah tampilannya guys. Disini kita bisa mencahin batu buat menemukan ore. Ataupun menemukan tangga untuk menuju lebih jauh ke bawah goa ini. Yang mana di tempat ini kita juga bisa bertemu dengan beberapa musuh kayak slime. Dan itulah gunanya kita dikasih pedang ini buat melawan mereka semua. Di pojok bawah ini bisa kalian lihat sekarang selain bar energi juga muncul health bar. Yang bisa dibilang adalah sisa darahnya si Arthur. Yang akan berkurang kalau kita kena serangan monster. Tapi item yang paling penting yang kita butuhkan sekarang adalah chopper ore ini guys. Nah disini aku juga dapat beberapa item lain. Tapi karena inventory gue tuh udah terlalu penuh dan bentar lagi juga udah tengah malam ya. Jadi aku mutusin buat langsung pulang aja. Lalu semua item yang aku dapat aku simpen di dalam peti. Dan ketika tidur kita kembali dapat notif. Yap skill farmingnya si Arthur naik level. Dan kita jadi bisa crafting beberapa item baru. Bahkan skill fishing juga naik yang sekarang udah level 2. Terus ada info pemasukan yang kita peroleh setelah aku menjual beberapa item. Disini aku jual beberapa daun bawang yang ternyata harganya tuh murah banget. Di hari ke-6 saat keluar rumah tiba-tiba ada seseorang yang berkunjung. Nah disini kita kedatangan clean si tukang besi. Yang karena kita tuh udah sempat dapat chopper ore. Hasil dari menambang. Jadi dia ngasih kita resep untuk membuat furnace. Yang merupakan alat untuk melelehkan ore yang udah kita dapatkan. Terus untuk menyelesaikan misi yang ada disini aku crafting sebuah scarecrow alias orang-orangan sawah. Dan aku pasang di sebelah sini. Nah jadi orang-orangan sawah ini tuh gunanya biar tanaman kita gak dimakan burung guys. Yap di game ini tanaman kita tuh bisa tiba-tiba hilang kalau dimakan burung. Jadi bisa dibilang scarecrow ini bakal cukup berguna. Sehingga dengan begitu kita jadi dapat uang lagi setelah menyelesaikan misi tersebut. Kemudian aku menuju ke tempat menambang lagi buat mengumpulkan ore. Yang mana melalui sebuah gentong aku dapat sepatu ini guys. Yang bisa ngasih kita buff plus 1 immunity. Yap sekarang si Arthur jadi punya sepatu baru. Oh iya menambang ore ini tuh juga akan menguras banyak tenaga guys. Tapi beruntung aku udah bawa beberapa makanan. Ya lumayan lah buat tambah-tambah energi. Dan disini aku dapat sebuah item baru yaitu earth crystal. Ini tuh item yang bakal cukup berguna nantinya. Nah setelah sampai di gua level kelima akhirnya kita bisa akses lift yang ada disini. Sehingga nantinya kita tuh gak harus mulai dari level 1 lagi. Dan menjelang sore aku langsung kembali karena energinya si Arthur udah terkuras. Dan inventor juga udah penuh. Terus gak lupa aku juga ngobrol dengan si Leah sebagai langkah untuk PDKT kita. Setiba di rumah aku langsung crafting sebuah furnace. Tapi karena udah kehabisan di chopper jadi kita gak bisa sekalian melelehkan ore-nya. Dan malamnya sebelum tidur aku sempatin jalan-jalan buat mencari item foraging yang bisa kita ambil. Yang mana pas tidur akhirnya skill foraging kita berhasil naik level. Di hari ke-7 kembali turun hujan guys. So kita gak perlu menyiram tanaman. Terus kita dapat surat dari si Willy yang bilang kalau dia tuh punya jenis pancing baru di tokonya yang bisa kita beli. Serta ada surat dari Marlon juga ketua adventure guild. Dan dia bilang jika kita berhasil ngalahin 10 slime kita bakal terdaftar di guildnya dia. Oke nanti kita akan lawan slimenya guys. Lalu terakhir ada surat dari si Robin yang bilang kalau dia bisa mengupgrade rumah kita jadi lebih besar buat ditambahkan dapur. Soalnya di rumah kita tuh memang belum ada dapurnya ya. Kemudian aku menuju ke pantai tempatnya Willy dan menjual beberapa ikan yang aku punya. Yap akhirnya kita udah berhasil punya uang 1000G. Jadi di game ini mata uangnya tuh disimbolkan sebagai huruf G. Mungkin maksudnya gold gitu ya. Nah karena gak banyak yang perlu kita lakukan untuk sekarang jadi aku kembali ke goa ini lagi. Dan melalui lift kita bisa langsung turun ke lantai 5. Sembari mencari chopper ore sekalian aku juga akan melawan para slime ini buat menyelesaikan misi. Hanya saja untuk saat ini karena inventory kita masih sangat terbatas. Jadi gak banyak item yang bisa aku ambil guys. Lalu gak lama kemudian akhirnya aku udah berhasil ngalahin 10 slime. Yap misi di journal ini sedikit lagi bisa kita selesaikan. Ketika sampai di lantai 10 kita dapat sebuah chest yang isinya tuh sebuah sepatu. Oke lah langsung aku pake aja. Dan karena inventoryku udah kepenuhan lagi so aku langsung pulang guys. Nah di rumah karena item yang kita punya makin banyak dan makin bervariasi. Jadi aku kembali bikin sebuah peti untuk menampung barang-barang yang kita kumpulin. Oh iya ketika nonton TV kita tuh juga bisa unlock berbagai resep masakan. Yang mana sekarang udah ada beberapa yang berhasil aku dapatkan resepnya. Besoknya di hari ke 8 aku melakukan kegiatan seperti biasa layaknya petani. Kita siram semua tanaman dan panen tanaman yang udah bisa dipanen. Setelah itu aku lanjut berkeliling sambil ngumpulin berbagai item yang bisa aku dapat. Serta berinteraksi dengan beberapa warga yang aku temui. Meskipun pas aku ke rumahnya Leah ternyata kita tuh belum boleh masuk ya. Rumahnya masih terkunci. Mungkin karena kita belum terlalu akrab dengan si Leah. Oh iya karena kemarin aku udah menambang cukup banyak or. Jadi sekarang kita udah bisa melelehkan chopper tersebut di furnace ini. Dan tinggal menunggu aja sampai hasilnya jadi. Nah karena yang namanya cinta tuh harus diperjuangkan ya. Jadi menjelang siang si Arthur kembali ke rumahnya Leah. Dan beruntung orangnya juga langsung keluar. So aku langsung ngajak koprol aja. Serta kasih hadiah biar bisa makin akrab. Terus aku lanjut membersihkan beberapa area di perkebunan kita. Itu harus dilakukan secara bertahap guys. Karena kalau nggak itu bisa sangat menguras tenaga kita. Selain itu akhirnya chopper yang kita lelehkan sekarang udah jadi chopper bar. Dan item ini nantinya bisa kita pake untuk upgrade peralatan kita. Jadi ya sekalian kita buat lebih banyak lagi. Oh iya dan juga tiba-tiba aku menemukan sebuah patung burung hantu disini yang entah datang dari mana. Untuk sekarang aku akan taruh disini aja dulu. Terus karena kemarin kita udah berhasil ngalahin 10 slime. Jadi kita udah bisa bergabung sebagai anggota adventure guild. Yang markasnya tuh ada di sebelah sini. Dan kita juga bisa beli beberapa senjata baru nantinya. Sharing skill combat kita makin meningkat. Oleh karena itu aku lanjutin lagi kegiatan menambang kita yang udah sampai di lantai ke 10. Jadi hitungan lantainya disini tuh bukan ke atas ya tapi ke bawah guys. Dan bisa dibilang sekarang kita udah makin jauh ke bawah dan makin bervariasi juga item yang bisa kita dapatkan. Meskipun harus ada beberapa item lain yang dikorbankan biar inventory kita nggak terlalu penuh. Yang selain itu makin banyak juga jenis monster yang harus kita hadapi. Mulai dari yang muncul dari dalam tanah sampai yang bisa terbang kayak gini. Menjelang malam aku langsung pulang dan mengatur semua barang-barang yang ada di dalam peti ini biar aku nggak bingung. Serta aku juga terus melelehkan beberapa chopper ore. Dan sisa tenaganya si Arthur aku memfatin buat membersihkan kebun lagi. Yang mana setelah beberapa kali menambang sekarang skill miningnya si Arthur jadi naik ke level 2. Oke mantap sekali. Dan hari ini kita dapat uang 35G hasil dari menjual parsnip. Besoknya setelah menyiram tanaman dan melilihkan ore. Disini aku menuju ke perpustakaan buat donasi mineral yang aku dapat dari menambang. Yang setelah itu kita dikasih hadiah beberapa bibit kol. Terus aku lanjut menuju ke tempatnya blacksmith buat lihat biaya upgrade tools. Yang ternyata butuh uang 2000G. Yang sayangnya sekarang tuh belum cukup guys. Jadi terlebih dahulu aku akan fokus menabung untuk upgrade peralatan kita. Lalu pas aku ke pantai buat ke tokonya Willy. Tiba-tiba muncul gelembung di permukaan air yang merupakan tempat paling pas buat memancing. Yang mana beberapa ikan tuh bisa sekalian kita jual juga. Dan setelah inventory udah penuh aku langsung pulang buat menyimpan item item yang aku dapat. Certa menanam semua bibit kol ini yang kita dapat dari perpustakaan. Terus aku lanjut membersihkan kebun lagi. Malamnya disini aku coba buat jalan-jalan ke kota guys. Dan pas masuk tiba-tiba muncul sebuah cutscene. Nah jadi scene ini nunjukin kalau kita tiba-tiba nemuin si Linus yang lagi ngaduk-ngaduk tempat sampah. Dan si Linus bilang kalau katanya dia prihatin dengan orang-orang yang suka membuang makanan yang masih layak. Dan saat muncul opsi aku pilih jawaban yang bilang kalau membuang makanan itu hal yang gak baik. Yah mubazir gitu lah guys. Dan yep nampaknya si Linus setuju dengan pendapat kita. Hingga pada akhirnya dia ditawarin makanan sama Gus si pemilik restoran. Besoknya saat memasuki hari ke 10 kembali ada seseorang yang berkunjung ke perkebunan kita. Kali ini ada Marni si pemilik peternakan. Katanya dia nemuin seekor kucing di dekat kebun kita guys. Dan nawarin buat pelihara kucing tersebut. Nah kucingnya ini aku bakal kasih nama Cung Cung aja. Salah satu nama karakter dari film Indonesia. Kalau kalian tahu dari film apa coba deh tulis di komentar. Dan ini dia kucingnya Cung Cung. Layaknya seekor kucing kerjanya dia ya rebahan. Oh iya untuk memanfaatkan uang yang kita punya selanjutnya aku menuju ke rumahnya Robin. Dan aku minta untuk dibuatin bangunan ini guys. Silo. Terus bangunannya aku pasang di sebelah sini. Dan yep bangunan tersebut akan mulai dibikin besok. Nah jadi dengan adanya silo tadi nanti kita bisa memanfaatin rumput liar yang ada di kebun kita. Buat dijadikan sebagai makanan ternak. Ya meskipun kita belum punya ternaknya sih. Lalu saat menuju ke tempat menambang tiba-tiba aku nemuin gelembung air lagi. Jadi aku manfaatin aja buat memancing hingga kemudian aku dapat artefak yang selanjutnya aku donasikan ke museum. Selain itu setiap hari aku juga terus ngobrol dan kasih hadiah ke si Lea. Serta sesekali aku ngambil quest dari para warga kayak ngasih ikan ke si Willy. Yang mana selain buat mendapatkan uang ini juga bisa ningkatin pertemanan kita dengan mereka guys. Dan setelah itu aku juga ngasih hadiah ke Linus. Yap sekarang udah ada 3 orang yang ada gambar hatinya. Oke mantap sekali. Terus malamnya kita kembali naik level buat skill fishing. Di hari ke-11 kita dapat misi dari si Robin yang katanya kapak kesayangannya lagi hilang. Dan siapapun yang bisa nemuin bakal dikasih uang. Yap kalau itu bisa menghasilkan uang pastinya bakal dikerjain si Arthur guys. Lalu semua tanaman kentang kita akhirnya udah bisa dipanen. Dan beberapa diantaranya langsung aku jual. So terlebih dahulu aku berkeliling buat berinteraksi dengan para warga. Lalu ketika aku menuju ke tempat ini tiba-tiba terjadi cutscene dengan 2 bocah ini. Katanya pas mereka lagi main dekat gorong-gorong. Dari dalam tiba-tiba muncul sesuatu yang misterius. Yang nanti tuh sebenarnya bisa kita cari tau yang di dalam itu apa. Nah lanjut di perkebunan kita disini ada si Robin yang lagi membuat bangunan silo yang kita pesan kemarin. Lalu saat menuju ke kota kita kembali dapat cutscene. Yah game yang punya story kayak Star Divale ini tentunya bakal banyak mengandung cutscene guys untuk menjelaskan cerita dalam gamenya. Nah jadi si wali kota lewis ini bercerita kalau bangunan terbengkale yang dulunya adalah community center alias balai warga ini sekarang tuh udah mulai ditinggalkan. Dan penyebabnya karena orang-orang jaman sekarang katanya lebih memilih duduk di depan TV dibandingkan beraktifitas dengan orang lain. Yah cukup relate sih dengan kehidupan kita saat ini guys yang beberapa orang tuh sepertinya lebih suka main HP daripada diajak ngobrol. Nah terus dia lanjut bercerita katanya perusahaan Joja yang merupakan tempat kerjanya si Arthur dulu sekarang lagi mendesak si lewis buat menjual balai warga ini untuk dijadikan gudangnya mereka. Yang mana si lewis ini merasa gak tega dan lebih pengen mengembalikan tempat ini seperti semula. Dan ketika masuk kondisinya memang sangat terbengkalai. Tapi selain itu ada hal aneh yang terjadi ke si Arthur dimana dia nemuin makhluk kecil hijau kayak Apel ini yang bisa muncul dan hilang begitu saja. Dan setelah cutscene-nya selesai dan kita masuk lagi di dalam udah muncul sebuah tombol aneh dengan tulisan yang sama sekali gak bisa dibaca ini guys. Tapi ya untuk sekarang kita bisa abaikan dulu tulisan aneh itu. Lalu saat menyeberangi sungai di dekat rumahnya Leah di tempat ini kita akhirnya ketemu dengan kapaknya Robin yang hilang. Yap dengan begitu kita bisa kembalikan kapak ini nanti soalnya sekarang si Robin juga masih ngerjain bangunan di kebun kita guys. Memasuki hari ke-12 skill farming kita berhasil naik level dan ada beberapa item baru juga yang diunlock. Serta kita dapat uang yang untuk sekarang bisa dibilang lumayan banyak ya hasil dari jualan kentang. Ya perlahan kondisi ekonomi si Arthur udah mulai membaik yang mana besoknya kita dapat surat yang keliatan agak lain. Nah surat ini dari si Rasmodius sang penyihir atau biar lebih gampang kita sebut Mbah Dukun aja guys. Katanya dia tau kalau kita habis ketemu dengan makhluk kecil kayak Apel di balai warga dan dia nyuruh kita buat datang ke rumahnya. Oke nanti kita akan kesana. Terus ada surat kedua yang bilang kalau ternyata besok akan diadakan festival telur di kota dan kita bisa ikutan festivalnya. Oke besok kita bakal bersenang-senang guys. Oh iya selain itu bangunan silo pesanan kita akhirnya udah jadi. Ini dia bangunannya. Sehingga mulai sekarang rumput liar ini bisa kita potong untuk mendapatkan pakan ternak. Ya bisa dibilang sembari bersin kebun kita bisa sekalian panen jerami ya kan. Lalu setelah itu aku langsung aja menuju ke rumahnya Mbah Dukun yang bentuknya ini lebih kayak menarah. Dan ini dia orangnya. Jadi dia bercerita kalau makhluk kecil kayak Apel yang kita temui sebelumnya itu disebut Junimo. Dan mereka itu bicara pakai bahasa yang berbeda. Yang mana gak lama kemudian Mbah Dukun tiba-tiba pergi dengan cara terbang. Lalu munculnya malah masuk lewat pintu depan. Dan dia ngasih kita hasil translatan dari tulisan aneh yang kita temui sebelumnya. Nah terus Mbah Dukun kemudian meminta si Arthur buat minum ramuan hijau yang dia buat ini. Yang meskipun bikin energi kita bertambah. Tapi dilihat dari mukanya si Arthur rasanya mungkin jauh dari kata enak ya. Dan yap dengan ramuan ini sepertinya sekarang kita udah bisa mengerti bahasanya Junimo guys. Kemudian gak lupa aku kembalikan kapaknya Robin yang kita temukan. So dengan begitu kita dapat hadiah uang lagi. Nah karena kita udah bisa mengerti bahasanya Junimo. Jadi melalui kotak yang ada di bala warga ini kita bisa masukin berbagai item yang mereka minta. Yang dengan begitu kita juga dikasih hadiah beberapa bibit tanaman. Yang mana nantinya ada banyak kotak lain yang akan muncul di berbagai ruangan yang bisa kita isi dengan bermacam-macam item. Dan itu semua untuk unlock berbagai fitur buat mempermudah kita nantinya guys. Contohnya kayak yang ini. Kalau kita berhasil menyelesaikannya nanti kita bakal dikasih greenhouse. Lalu sebelum tidur aku sempatin tanam semua bibit yang kita dapat. Besoknya di hari ke-13 beberapa tanaman kita akhirnya udah bisa dipanen. Terus setelah tanamannya aku siram. Aku menuju ke kota buat ngikutin festival telur yang lagi diadakan. Nah dan di festival ini ada bibit tanaman strawberry yang cuma dijual di event ini aja guys. Yang mana harga jualnya nanti tuh bisa cukup mahal. So aku akan habisin uang yang kita punya untuk beli bibit tanaman ini. Dan kemudian kita bisa memulai festivalnya. Nah jadi di festival ini ada sebuah lomba yang bakal kita ikuti yaitu lomba ngumpulin telur. Yang mana di kota ini ada banyak telur yang disebar dan perlu kita cari. So disini aku akan langsung keliling aja buat cari telur-telur tersebut. Dan setelah lombanya selesai kita ternyata berhasil dapat telur yang paling banyak dan jadi pemenang lombanya guys. Lalu setelah kembali kita ternyata dikasih hadiah sebuah topi jerami atau bahasa wibunya tuh mugiwara. Yaudah topinya ini langsung aku pake aja. Dan semua bibit strawberry-nya gak lupa aku tanam. Di hari ke-14 kini udah makin banyak tanaman yang ada di kebun kita guys. Itu artinya si Arthur juga makin kerja keras untuk mengurus semua tanaman ini. Setelah itu aku kembali seter beberapa item yang diperlukan di community center ini. Yang mana buat menyelesaikan semuanya tuh kita masih perlu melewati berbagai musim dan ngumpulin banyak hasil panen. Terus ketika aku menuju ke rumahnya Leah ternyata karena udah mulai akrab kita jadi bisa masuk ke rumahnya guys. Yang langsung ada cutscene juga di dalam yang memperlihatkan kalau si Leah tuh lagi membuat patung kayu. Apakah dia ini bikin berhala? Gak tau juga ya. Ya akhirnya setelah berhari-hari PDKT hatinya si Leah udah bertambah jadi dua. Oke mantap sekali. Dan seharian aku habiskan dengan mencari ore di tempat menambang. Ya lumayan kita bisa dapat banyak chopper dari tempat ini guys. Dan pas tidur skill combatnya si Arthur berhasil naik level. Hari ke-15 semua tanaman kita akhirnya udah tumbuh guys. Dan kebun ini kelihatan cukup rame sekarang. Yang mana hari ini ternyata beberapa tanaman liar tuh menghasilkan salmonberry yang bisa kita ambil. Bahkan semak-semak yang ada di kota pun juga banyak yang bisa kita panen. Yap lumayan lah ini bisa menambah skill foraging kita nantinya guys. Dan setelah seharian keliling kita berhasil dapat 61 salmonberry. Ya cukup banyak juga. Yang pada saat tidur benar saja skill foraging kita berhasil naik level. Besoknya di hari ke-16 masih ada cukup banyak berry ternyata yang bisa kita kumpulin. Dan sekalian aku juga ngobrol dengan para invisi untuk naikin pertemanan dengan mereka. Lalu saat menuju ke supermarket ini ada cutscene yang memperlihatkan kalau saingan tokonya Pierre itu yaitu Joja Mart tiba-tiba datang dan bagikan kupon diskon. Yang hal itu bikin si Pierre jadi sedih. Karena semua pelanggannya jadi pada kabur ya kan. Terus pas aku coba jual berry yang aku kumpulin ini ternyata harganya tuh sangat-sangat murah guys. Yaudah gak apa-apa setidaknya kita dapat uang ya kan. Dan di kebun aku kembali bersihkan beberapa pohon liar yang ada disini. Yang mana sekarang kebun kita udah jadi jauh lebih bersih dari sebelumnya. Malamnya aku sempatin sebentar buat pergi menambang. Karena nantinya bakal banyak chopper ore yang kita butuhkan. Yang mana aku tuh baru pulang menjelang jam 12 malam. Besoknya di hari ke-17 ada tanaman lagi yang bisa kita panen. Yang beberapa diantaranya tuh sempat aku kumpulin. So aku jual aja hasil panen yang kita dapat. Lalu di museum aku kembali donasikan sebuah item. Yang sekarang udah ada beberapa yang berhasil terkumpul. Di kebun aku juga sekalian potongin rumput liar buat mendapatkan cerami pakan ternak. Yang harusnya sekarang tuh udah lumayan banyak ya yang aku kumpulin. Nah disini selanjutnya aku akan fokus menabung uang untuk bikin bangunan ini guys. Yaitu kandang ayam. Dimana semua bahannya udah aku punya. Tinggal kurang uangnya aja. Oleh karena itu aku kembali jual-jualin beberapa hasil panen yang ada di peti ini. Untuk mempercepat terkumpulnya dana yang kita perlukan. Serta aku juga pergi mancing sebagai sampingan buat tambahan penghasilan. Dan pas tidur bisa kalian lihat inilah pendapatan si Artur hari ini. Ya untuk sekarang ini lumayan banyak lah. Lalu besoknya ternyata lagi turun hujan. Yap sebuah kabar baik. Jadi kita gak perlu nyiram tanaman lagi. Karena ya makin banyak tanaman kita tuh guys. Makin banyak juga tenaganya si Artur yang terkuras buat nyiram semua tanamannya. So hari ini aku manfaatin aja buat pergi menambang. Nah di lokasi tambang lantai ke-19 ini aku dapat sebuah item yang sangat menarik guys. Yaitu cincin ini. Yang mana ketika dipake sekarang kita jadi punya sumber cahaya sebagai penerangan. Hingga kemudian tiba di lantai 20 terdapat sebuah peti disini. Tapi karena inventory gue tuh udah penuh. Jadi aku bakal pulang dulu buat nyimpan barang. Yang setelah kembali ternyata chest ini berisi sebuah pedang. Yap kita jadi dapat senjata baru guys. Yang damage-nya ini lebih tinggi. Di hari ke-19 tiba masanya buat panen raya. Yap disini udah banyak tanaman kita yang bisa dipanen. Yang beberapa diantaranya tuh aku simpan aja sebagai persiapan kalau dibutuhkan. Lalu di kotak surat kita dapat sebuah misi dari seseorang bernama Jody yang minta dibawain kau leaf flower. Yaudah misinya aku terima aja. Yang setelah aku bawain ke rumahnya kita jadi dapat hadiah uang yang ya lumayan banyak lah. Terus beberapa hasil panen kita coba aku jual ke tokonya Pire. Dan total uang yang kita dapat aku memfatin aja buat beli tas. Sehingga inventory kita sekarang udah jadi lumayan banyak slotnya. Dan bisa buat nyimpan lebih banyak item. Lalu sebagai investasi semua sisa uang kita aku pake untuk beli bibit tanaman kentang. Setelah ngobrol lagi dengan si Leah. Sekarang status hubungan kita dengan para warga udah mulai makin baik. Beberapa orang gambar hatinya udah terus bertambah guys. Oke mantap sekali. Di kebun aku juga lanjut menanam bibit kentang. Serta kembali menebang beberapa pohon liar yang ada disini. Karena di game ini tuh pohon di kebun kita makin lama bakal makin banyak guys. Jadi iya sebelum rumah kita jadi hutan belantara kita perlu sering bersihkan tentunya. Dan malamnya aku pergi memancing di dekat tempat menambang ini. Yang selain dapat lumayan banyak ikan. Aku juga dapat artefak ini. Telur dinosaurus. Oke item ini bakal aku simpen aja. Besoknya di hari ke-20 aku coba tanam beberapa benih yang sempat aku dapat dari tempat menambang. Yaitu bibit rice shot. Atau kita tuh mungkin lebih kenalnya sebagai benih padi. Yang tanaman ini bisa kita tanam dekat kolam air biar gak perlu disiram. Di kotak surat kita dapat sebuah surat yang isinya cukup spesial. Jadi disini mamanya si Arthur ngasih kabar katanya dia rindu sama anaknya. Yang selain itu kita dikirimin hadiah guys yaitu sebuah cookies. Ya mamanya si Arthur ini mama yang sangat perhatian ya. Tau aja anaknya sering kehabisan energi. Jadi dikasih makanan. Kemudian aku kembali berinteraksi dengan para warga. Serta sesekali ngambil misi dari mereka buat dapetin sedikit tambahan uang. Lalu pas lewat di area pagunungan ini. Di danaunya muncul gelembung air lagi. So aku akan singgah aja buat memancing. Yang hasilnya tuh lumayan banyak juga. Yang setelah itu aku lanjut memancing di dekat orang yang memancing. Ya biar mancingnya bisa collab ya kan. Nah pas sampai di rumah. Ternyata chest yang kita punya tuh udah mulai penuh guys. Dengan berbagai item. So aku mutusin buat bikin sebuah chest lagi. Serta semua petinya ini aku kasih warna. Biar bisa lebih mudah dibedakan. Dan ketika tidur akhirnya skill fishing kita berhasil naik level. Yang disertai dengan skill foraging. Yang juga udah mencapai level 4. Oke mantap sekali. Di hari ke-21 kembali turun hujan. Yang disertai dengan masuknya masa panen. Buat tanaman strawberry kita guys. Yap sebuah kabar gembira. Bahkan tanaman coal yang ada disini juga udah bisa dipanen. Oh iya mumpung hari ini lagi hujan. Jadi aku segera ke sungai ini buat memancing. Karena ada beberapa jenis ikan yang lagi aku cari. Dan ikannya tuh cuma bisa didapat pas sedang hujan. Yang tidak lain ikannya ini tuh untuk melengkapi koleksi yang ada di community center. Yang kemudian ikan hasil tangkapan. Serta beberapa hasil panen ini aku jual. Nah ketika menuju ke lokasi tambang di lantai 20. Di tempat ini terdapat sebuah danau kecil yang bisa jadi spot mancing kita guys. Yang mana disini ada jenis ikan tertentu yang cuma bisa didapat di tempat ini. Yang setelah ikannya aku dapetin. Aku lanjut dengan menambang ore lagi. Hingga akhirnya aku berhasil sampai di lantai ke-25. Yang bikin akses lift kita sekarang udah jadi makin dalam. Malamnya kita kembali naik level. Kali ini skill farming yang udah mencapai level 3. Dan jadi ada item baru juga yang bisa kita crafting. Terus skill mining juga udah sampai level 3. Dan ini dia penghasilan kita setelah menjual beberapa hasil panen kita guys. Yap nominalnya lumayan banyak. Besoknya di hari ke-22 setelah menyiram tanaman. Bersosialisasi dengan para NPC. Dan menjual beberapa item yang aku dapat. Kini uang kita berhasil terkumpul 3 ribuan lebih. Yap sepertinya impian buat bisa punya kandang ayam udah makin dekat guys. Setelah itu aku lanjutin lagi kegiatan menambang untuk mendapatkan lebih banyak chopper ore. Sampai kemudian di lantai 29 aku kembali dapat sebuah cincin kayak sebelumnya. Yang karena slot cincinnya si Arthur ini ada 2. Jadi aku langsung pake dua-duanya aja. Sehingga dengan begitu sekarang si Arthur jadi lebih menyala guys. Lalu pas nonton TV buat liat ramalan cuaca. Ternyata ada info kalau besok bakal ada festival lagi. Yaitu festival flower dance. Dan di luar ini dia kita ada surat undangannya dari Mayor Lewis. Kita diminta buat datang jam 9 pagi besok. Dan tempatnya tuh akan diadakan di sini guys. Ya gak terlalu jauh lah dari rumah kita. So hari ini aku memanfaatin buat PDKT lagi dengan si Leah. Dan sekarang jumlah hatinya udah ada 3. Ya moga aja di festival besok kita bisa ngajak si Leah ini buat dansa guys. Terus karena aku dapat gelombung air lagi disini. Jadi aku mutusin buat memancing. Dan yap lumayan ada cukup banyak ikan yang berhasil aku tanggap. Bahkan menjelang malam pas keliling aku kembali dapat spot memancing. Yang gak lama kemudian kita akhirnya dapat sebuah achievement. Dengan mancing total 100 ikan. Oke mantap sekali. Hari ke 24 disini kita dapat surat yang ternyata dari Robin. Dan karena udah mulai akrab. Jadi dia tuh ngasih kita hadiah 50 kayu. Jadi semakin akrab kita dengan para warga. Nantinya makin banyak hadiah yang bakal mereka kirim ke kita guys. Nah setelah menyeram tanaman dan panen padi yang aku tanam disini. Yang dengan begitu kita jadi punya beberapa variasi hasil panen baru. Nah di jam 9 pagi aku menuju ke tempat ini. Yang langsung mengerahkan kita ke jalan masuk lokasi festival. Yap bisa kalian lihat guys. Para warga udah berkumpul disini. Yang selain itu ada si Pierre juga yang membuatin event ini buat jualan beberapa item. Oh iya karena ini tuh adalah festival dansa ya guys. So aku langsung coba ajak si Lea buat jadi pasangannya si Arthur dansa nanti. Yang kemudian ternyata dibalas dengan jawaban kayak gini. Katanya tuh aku akan jujur aku gak mau dansa sama kamu. Jadi ya oke sebagai pria sejati disini si Arthur harus tetap seterong guys. So langsung aja kita mulai festivalnya gak usah lama-lama. Dan seperti inilah bentuk dansanya. Ya sebenernya pasangan dansanya tuh cuma hadep-hadepan kayak gini guys. Dan setelah festivalnya selesai waktunya kita pulang. Dan langsung aja tidur. Nah meskipun habis patah hati ditolak buat dansa. Tapi disini skill farmingnya si Arthur ternyata berhasil naik level. Yang besoknya ada kabar gembira. Kita akhirnya bisa panen raya lagi guys. Bahkan termasuk semua tanaman stroberi ini. Nah karena aku berencana buat bikin kandang ayam. Jadi semua bahannya langsung aku kumpulin aja. Lalu hasil panen kita aku jual melalui supermarket. Biar ruangnya tuh bisa langsung kita dapatkan. Yang ternyata nominalnya ini sangat-sangat banyak guys. Yang gak sia-sialah kita tanam stroberi. Terus melalui si Robin akhirnya kita bisa bikin kandang ayam di perkabunan kita. Yang sama kayak sebelumnya pengerjaannya tuh akan dimulai besok. Lalu pas aku donasikan sebuah artefak ke museum. Kita kembali dapat hadiah sebuah patung ayam. Dan beberapa bibit tanaman melon. Yang mana melon itu sebenernya baru boleh ditanam di musim berikutnya guys. Malamnya aku kembali dapat spot punching disini. Dan berhasil dapat tangkapan yang lumayan banyak. Dan pas tidur skill fishing kita akhirnya mencapai level 5. Dan ada beberapa ability yang bisa kita pilih disini. Dan aku bakal ambil skill yang trapper ini aja. Di hari berikutnya kita kembali dapat surat. Kali ini dari si Linus yang ngasih sebuah resep untuk masakan sashimi. Yang selain dikasih hadiah tuh nanti para NPC juga kadang ngasih kita resep masakan kayak tadi guys. Lalu ini dia si Robin yang mulai membuat kandang ayam pesanan kita. Terus dari papan pengumuman yang ada di kota. Aku mengambil sebuah misi untuk ngumpulin chopper ore. Yap lumayan biar proses menambang kita bisa sekalian menghasilkan uang. Terus melalui si blacksmith aku mulai upgrade peralatan kita guys. Yang pertama aku akan upgrade kapak aja untuk sekarang yang harganya tuh 2000G. So kita tinggal menunggu beberapa hari sampai hasilnya jadi. Dan aku langsung jalankan misi menambang kita untuk mencari chopper. Yang selain itu di tempat ini kita berhadapan dengan jenis musuh baru yang ternyata lumayan susah buat dikalahkan. Yaitu semacam manusia batu, titisan malin kundang. Hingga sampai di tempat ini kita akhirnya berhasil dapat lumayan banyak ore. Yang menjelang malam aku langsung balik ke rumah guys. Lalu saat mengunjungi bar aku ketemu dengan si Clint yang misinya tadi aku jalankan. Sehingga dengan menyelesaikan misi tersebut kita berhasil dapat uang 260G. Di hari ke-27 aku menjalankan keseharian seperti biasa. Pengurus tanaman, bersosialisasi, dan PDKT lagi. Yang sekarang si Leah hatinya udah ada 4 ya. Oke mantap sekali. Kemudian aku juga lanjut kegiatan menambang. Dan ketemu lagi dengan monster batu ini yang lama banget buat mati. Yang selain dapat chopper disini kita juga mulai dapat jenis ore baru yaitu iron alias besi. Dan sampai di lantai 40 kita kembali dikasih hadiah dalam chest yang isinya adalah ketapel. Yap ini adalah senjata jarak jauh pertama yang kita dapatkan guys. Lalu besoknya di tanggal 28 kita tiba di hari terakhir musim spring ini guys. Terus karena kandang ayam kita udah selesai dibangun yang merupakan salah satu misi kita juga. Sehingga di menu jurnal kita dapat hadiah uang lagi. Dan ini dia kandang ayam kita guys. Tentu saja isinya ini masih kosong ya. Terus disini jerami yang udah kita kumpulin dari lama akhirnya bisa mulai dipake sebagai makanan ternak. Jadi ya kita gak perlu beli makanannya guys kalau kita punya ternak nantinya. So di jam 9 pagi aku langsung menuju ke rumahnya Marni. Dan disini kita bisa beli ternak ayam seharga 800GB. Jadi aku akan beli 2 ekor aja sebagai investasi jangka panjang kita. Kemudian pas masuk rumahnya Leah terjadi sebuah cutscene di dalam sini. Nah jadi tanpa sengaja si Arthur tuh nemuin si Leah yang lagi bertengkar lewat telpon. Yang kata dia ternyata itu telpon dari ex-nya alias mantannya si Leah. Yang diceritakan sering ngajak dia buat kembali ke kota asalnya Leah dan melanjutkan kuliah bisnis atau kedokteran. Yang mana sebenarnya Leah tuh gak suka hal itu guys dan dia pengennya mengejar cita-cita sebagai seniman. Ya intinya dia gak suka lah kehidupan kayak orang kantoran. Pengennya hidup dengan hobi dia. Oke disini kita respon dengan jawaban mendukung aja biar dia senang dengan si Arthur. Nah kembali ke perkebunan kita. Ini dia ayam yang tadi aku beli. Masih sangat kecil guys. Masih anak ayam. Dan kita juga bisa biarkan para ayam ini tuh untuk berkeliaran di luar kandang untuk cari makannya sendiri. Ya biar bisa sekalian hemat pakan ya kan. Dan kemudian aku lanjutin dengan berinteraksi dengan para warga Stardew Valley. Serta malamnya aku pergi mancing. Lalu beli senjata baru yang damage-nya lebih tinggi melalui markas Adventure Guild ini. Tapi selain itu videonya mungkin sampai disini dulu guys. Sepertinya durasinya udah cukup panjang. Dan ya bisa dibilang perkebunan Shartur saat ini udah lumayan berkembang. So aku mau ngucapin makasih banyak buat kalian semua yang udah nonton. Dan tentunya buat kalian yang udah komen ngasih semangat ke channel ini. Thanks banget guys. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.